so aku lagi diundang sama temen di Berlin dan dia sudah repot-repot masak ada mie goreng ada bakwan pakai sambal kacang tumis daun papaya sama cumi sama jengkol enak enak banget kalau pas masak itu sambal kacang ini pasangannya bakwan hari ini menu Indonesia dulu makannya sarapan bakso bikin sendiri ini daun papaya ini daun papaya sama cumi asin terus ini yang pasti bau paling mewah jengkol 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 oh iya jengkol aduk terus ini wow enak banget infokinya hahaha ini Mbak Tina pinter banget masak makanan Indonesia dan apa ya di sini nggak ada nggak ada jual di restoran hahaha ya ini menu sarapan kita nih ini jengkol ini jengkol ini dompapainya ini dapatnya dari Belanda ya nggak ada di Berlin ini sambal pecel sambal pecelnya dari Surabaya ya Mbak ya enggak bikin sendiri oh bikin sendiri oh ini bakwan ini mie goreng Indomie goreng Indomie eh Indomie bukan oh ini cakalnya dari kamu itu oh iya iya so jangan lupa ini kerupuknya pasti namanya orang Indonesia pasti harus ada kerupuk ya hahaha mari makan selamat makan kita sambil makan sambil membahas makanan ini jengkolnya Mbak oh yang yang dari Indonesia ya iya yang kemarin ini jengkolnya impor loh hahaha di sini langka tapi biarpun langka tapi tetap jengkolnya bisa makan jengkolnya bisa makan jengkolnya jadi jadi Daktina bawa jauh-jauh hahaha ngambil jauh-jauh dari Indonesia loh jengkolnya nih dan pepaya daun pepaya ini juga langka di sini serang ada makanya aku bilang makanan mewah ya Mbak karena kan nggak ada di sini kalau di sini kayak steak gitu steak, burger, entang goreng ya kan gitu sudah nggak menarik lagi orang Indonesia kan maunya makan-makan kayak gitu kan yang lagi kekinian gitu tapi ya kita ini 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 selamat sekarang makan oke good on appetite makasih selamat makan sambil ngobrol-ngobrol nih Mbak hahaha kalau Mbak emang suka masaknya ini aku terakhir bro terakhir ini dari Mbak ya oh terakhir oh alaah sudah nggak punya lagi udah aku masak satu bilo itu jadi sepikit sayang iya ya jadi sepikit kapan kamu pulang lagi? pulang lagi? nanti kalau udah dapet tiket balik bilang Mbak hahaha yang jelas setiap tiga bulan ya setiap tiga bulan aku ke Indonesia aku ada kerjaan banyak uang bener-bener ya enggak Mbak ada kerjaan hahaha ayo makan kerjaan di Indonesia selamat matan mbak mbak selamat menikmati selamat menikmati ini enggak kasih ayo enggak 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 gula Terima kasih juga Banyak banget Mbak kenapa gak buka restoran aja Restoran Indonesia Oh sayang bu Disini banyak restoran gitu loh Iya sih Aku tak, Anggas juga bilang Tapi kan menu begini kan gak ada mbak Iya Sama itu yang ini Ayah sekarang buka restoran Ini loh nanti aku mail-in di Sebulannya Edita itu Itu kan nanti Pasti ada orang pergi ya Oh iya Itu kan ada Kayak tempat Aku tak mail-in Ayah aku takut Nanti Kalau metenya kita gak Aku nanti gak Langsung Hasil penghasilannya gak Gak bisa Gak bisa menutup Mitenya kan Nunggi Aku bilang gitu Iya sih Aku takut aku liat nih Kalau disini memang Aturannya kan beratnya Belum apa aja Mas tuh Aku kalau belanja-belanja sendiri Suamiku gak ada Aku gak bisa naik mungkin Itu dah Bener Gak gampang kan disini Terus takutnya Nanti gak Gak laku Gitu loh Kan gak semua Orang bisa makan Ini Kata Andres Soto Soto kamu itu Itu pertama Favorit banget Orang Jelen pasti suka Dia bilang gitu Saya gak ketakut Aku ngomong Sate Gitu-gitu loh Ada bilang gitu Tapi kan Ah Belum coba Mbak Takut aku liat nih Kamu tau sendiri ya Iya sih Ini Acetnya mahal Mahal Gak kayak di Indonesia Kalau mau buka Makanan Langsung buka aja Restoran jual-jual aja Kek warna Betul bisa kan Kalau disini gak bisa Kita harus daftar dulu Makanya Yang bisa Buka restoran Di Indonesia Ya gitu deh Muda juga yang Muda tutup kan Banyak Harus nekat bener Yang ibadinya Harus Apa ya Modal gede Dan makanan Indonesia Mungkin yang tau Hanya orang Indonesia Aja gitu Untuk orang Jerman Gak semua tau Makanan Indonesia Jadi kan kita harus Apa ya Awal-awalnya Benar-benar Promosi Tapi Enak ya Bahkan gak mungkin Teman kita makan Gini terus Setiap hari Terus akhirnya juga Gak ada Gini Cuma Genek Menjenin Cuma gak ada Kalau mau besen gini Gak ada Besennya dari Indonesia Kalau di Indonesia Banyak Tapi di Indonesia Juga Banyak Gengkol aja Dari Indonesia Langsung Bawanya Nambah Enak Nambah Terus Halo 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 Ya Ada tamu Ya lihat Kata makan Pakai Pakai tangan Lucu Ya mbak Dia ngeliat kita Makan Pakai tangan Oke Mau ngambil sesuatu Makanya kita Dilihatin Makan Pakai tangan Tapi yang Disini Makan Pakai tangan Apa ya Ada Orang Makan Pakai tangan Gak bisa Kalau kita Kan Bisa Gini Bener Bener Ya Orang Disini Gini 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 Zomima juga Gitu Zomima juga Tapi dia Dia pun ngancoba Tapi Habis itu dia Gak mau lagi Gak Kecuali Kalau kayak di Stray Chicken Itu McDonald Ya Makanya Makan Ketan Kalau di KFC Apa Makan Apa Makan 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 Apa Jadi makan sebanyak ini kita berdua doang yang makan Iya tadi anak mau datang Oh karena anak gak datang Anak mau datang, sudah sebesar itu gak jadi Ini bawahnya enak ya Enak banget Aku udah gak tau makan merah Tadi yang bisa kasih Yang dibawah Bawah yang pertama di turun kupas ini